Pemirsa setelah sempat tertahan di Rumah Sakit Polri Kramatjati, akhirnya enam jenazah anggota FPI dapat dibawa pihak keluarga. Ke enam jenazah tersebut selanjutnya disemayamkan di kawasan Petamburan Jakarta Pusat sebelum dimakamkan pada Rabu pagi. Kedatangan jenazah disamput ratusan pelayat yang telah menanti sejak sore hari. Ya, pemirsa seperti inilah kondisi di Petamburan 3, di belakang saya adalah ambulans yang membawa salah satu jenazah dari Laskar Front Pembela Islam yang memang menjadi korban jiwa pada insiden beberapa waktu lalu. Dimana total ada enam jenazah yang nantinya akan dibawa dari Rumah Sakit Polri Jati Negara Jakarta Timur ke Petamburan 3, yaitu Markas Front Pembela Islam di Jakarta Pusat. Dan memang kita bisa melihat situasi terkini pemirsa dimana para simpatisan dari Front Pembela Islam maupun juga para petak zia yang sudah tiba sejak tadi siang bahkan sampai sore tadi masih ramai sekali.